Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa anak-anak hebat kelas 3 Burus doakan kalian hari ini sehat semua Pada kesempatan ini Burus akan menyampaikan pembelajaran Tema 3 Subtema 4 Pembelajaran 1 Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang Peristiwa perubahan wujud pada proses pembuatan garam Mengubah satuan waktu Dan teknik melipat pakaian Apakah kalian sudah siap? Mari kita berdoa bersama untuk mengawali kegiatan pagi ini Anak-anak hebat Apakah yang terjadi perubahan alam di sekitar kita? Perubahan bentuk benda dapat terjadi akibat tindakan yang dilakukan Akibat apa anak-anak? Pemanasan Pembekuan 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 Dan penguapan Lihat ada sepiring nasi goreng dan telur Satu mangkuk sup Satu mangkuk sup dan tahu telur Apakah masakan ini akan menjadi sedap? Masakan ini akan sedap jika ditambah dengan garam Bagaimana proses menghasilkan garam? Langkah pertama Air laut adalah bahan baku untuk membuat garam Langkah pertama Petani menyiapkan peta-peta tambak garam Pembuatan itu hanya bisa dilakukan di sekitar pantai ya anak-anak Tanah di dalam peta terlebih dahulu harus dipadatkan Lihat anak-anak Langkah kedua Setelah tambak garam dibuat Lalu diisi air laut Dengan kedalaman tertentu Air laut yang terkena sinar matahari Maka akan menguap dan menyisakan kristal-kristal garam Langkah ketiga Setiap hari Air laut ini ditambahkan ke peta-peta garam Setelah sampai 210 hari Lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen Lalu langkah terakhir apa anak-anak? Langkah terakhir Garam-garam tersebut siap untuk dijual ke pabrik-pabrik Terakhir Garam itu akan ditambahkan yad yodium Waktu yang dibutuhkan petani Untuk mengisi peta-peta air laut adalah 2 jam Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit? Kalian amati jam analog berikut ini Satu jam ada 60 menit Jarum panjang di angka 12 akan kembali lagi ke angka 12 Setiap perubahan satu angka ada 5 menit 5 dikalikan 12 menjadi 60 menit Jadi satu jam dapat diubah menjadi 60 menit Anak-anak waktu yang dibutuhkan petani garam Untuk mengisi satu peta air laut adalah 2 jam 2 jam itu setara dengan menit Yaitu kita lihat tampilannya anak-anak 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit Sama dengan 120 menit Jadi waktu yang diperlukan petani garam Untuk mengisi satu peta adalah 120 menit Anak-anak masih ingat Untuk memanen satu peta garam Petani memerlukan waktu 90 menit Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Lihat anak-anak 90 menit sama dengan 60 menit Ditambah 30 menit Jika kita jadikan jam 60 menit sama dengan 1 jam Ditambah 30 menit menjadi 1 jam 30 menit Anak-anak setelah petani memanen garam Kemudian petani akan membawa garam-garam tersebut Berjalan kaki menuju ke gudang penyimpanan garam Waktu yang diperlukan 1 jam 20 menit Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam 60 menit Ditambah 20 menit Menjadi 1 jam 20 menit sama dengan 80 menit Jadi perjalanan petani garam menuju gudang penyimpanan garam Adalah 80 menit Ingat ya anak-anak 1 jam sama dengan 60 menit 1 menit ada 60 detik Nah anak-anak setelah waktu Petani mengangkut garam-garamnya Ke gudang penyimpanan garam ada 80 menit Mari kita lihat kesetaraan jam ke menit Bahwa 1 jam 60 menit 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit Sama dengan 120 menit 3 jam 3 kali 60 menit Sama dengan 180 menit 4 jam sama dengan 4 kali 60 menit Sama dengan 240 menit Kali ini kita akan mengubah satuan menit ke jam Kebalikannya ya anak-anak Sekarang akan kita balik Yaitu 60 menit ada berapa jam Nah anak-anak karena kebalikannya Kita akan membagi 120 dibagi 60 Sama dengan 2 jam Karena kedua-duanya mempunyai angka 0 Kita coret 0-0 Menjadi 12 dibagi 6 Sama dengan 2 jam Nah kalau 180 menit Sama dengan berapa jam anak-anak? 180 menit Sama dengan 3 jam 180 dibagi 60 Corot 0-0 18 dibagi 6 Sama dengan 3 Anak-anak Ayo kita mengubah Satuan menit menjadi jam 60 menit Sama dengan 1 jam 120 menit Sama dengan 2 jam 180 menit Sama dengan 3 jam 300 menit Sama dengan 5 jam Jika 160 menit Akan kita kejadikan jam dan menit Sama dengan 160 menit Sama dengan 2 jam Karena 2 kali 60 Sama dengan 120 160 Dikurangi 120 Ada 40 Jadi 160 menit Sama dengan 2 jam 40 menit Anak-anak Sama dengan 1 jam Sama dengan 1 jam Sama dengan 1 jam Sama dengan 1 jam Menjemur pakaian basah Menguat terkena sinar matahari Anak-anak Setelah baju mengering Lipatlah dengan rapi Dan Masukkan di almari Perhatikan Cara melipat Baju berikut ini Ikuti langkah-langkahnya ya Anak-anak Kalian Setelah memperhatikan Langkah-langkah Melipat baju ini Coba sekarang Kalian ambil Kaos Atau baju Kemudian Lipatlah Sesuai Langkah-langkah ini Setelah itu Susunlah kembali Baju-baju kalian Dengan rapi Di almari Demikianlah Anak-anak hebatku Pembelajaran Kita Hari ini Apa yang kita pelajari Hari ini Anak-anak Iya Tema tiga Benda di sekitarku Subtema empat Keajaiban perubahan wujud Di sekitarku Pembelajaran satu Nantikan Pembelajaran buruh selanjutnya Anak-anak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih.